Halo Cinephile, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini Movie Rastis mau bawain film Maleficent. Film yang dirilis pada tahun 2014 dan disutradarai oleh Robert Stomberg. Film ini mendapat rating 7 dari 10 di IMDB, yang menunjukkan kalau film cukup berkualitas untuk dinikmati. Jangan lupa juga ya buat follow Instagram kami di at Movie Rastis. Di sana kami merekomendasikan banyak film-film menarik untuk kalian nikmati. Nah gak banyak basa-basi, yuk Movie Rastis ceritain. Dikisahkan, ada dua kerajaan bertetangga namun saling bermusuhan. Yang pertama adalah kerajaan yang berisi manusia. Dipimpin oleh seorang raja yang sombong juga serakah atas kekayaan kerajaan tetangganya. Yaitu Mors, negeri yang indah dan dipenuhi oleh makhluk aneh. Dimana mereka tidak butuh seorang ratu ataupun raja. Di negeri Mors, ada seorang gadis bernama Maleficent yang juga adalah seorang peri. Dia begitu ramah dengan warga Mors. Suatu waktu, ada peri lain yang mengatakan kalau ada seorang remaja manusia yang datang ke negeri Mors untuk mencuri sebuah permata. Dia pun langsung menghampiri lokasi tersebut. Remaja itu bernama Stefan. Dia meyakinkan Stefan untuk mengembalikan permata yang dia curi. Setelah itu, mereka pun saling berkenalan sambil Maleficent yang menemani Stefan untuk meninggalkan Mors. Stefan yang berjanji akan kembali lagi, coba diperingati oleh Maleficent kalau Mors bukan tempat yang aman bagi manusia. Tapi, Maleficent yang luluh akhirnya mempersilahkan Stefan untuk bertemu dia lagi sewaktu-waktu. Saat mereka berjebat tangan, terlihat tangan Maleficent yang kesakitan karena cincin yang dikenakan oleh Stefan. Karena itu adalah besi anti peri. Stefan pun langsung membuang cincin itu. Semenjak saat itulah, Maleficent jatuh cinta ke Stefan. Mereka juga jadi sering berjumpa dan menghabiskan waktu bersama untuk bersenang-senang. Persahabatan mereka seperti menghapuskan pertikaian negeri manusia dan negeri Mors. Mereka juga jadi saling mencintai sampai umur mereka berumur 16 tahun. Pada hari itu, Stefan memberikan sebuah hadiah berupa ciuman true love ke Maleficent. Bertahun-tahun berjalan, Stefan makin gila akan kekuasaan di kerajaan manusia. Sementara Maleficent menjadi peri pelindung terkuat di Mors. Stefan yang tak kunjung datang untuk menemui Maleficent, membuat Maleficent begitu kesepian. Hingga saat dimana kerajaan manusia yang datang untuk menghancurkan negeri Mors. Maleficent yang mencoba memperingatkan raja untuk mundur, tidak digubris oleh sang raja. Dia malah memaksa untuk tetap menyerang negeri Mors. Mau tidak mau, Maleficent pun memanggil para penjaga negeri Mors dan terjadilah peperangan. Singkat cerita, kerajaan manusia bisa dipukul mundur oleh Maleficent dan para pasukan penjaga. Raja yang sekarat begitu terpukul dengan kekalahan itu. Dia pun memberi pesan, apabila ada yang bisa membunuh Maleficent, maka orang tersebut akan menjadi raja selanjutnya. Stefan yang sudah haus akan kekuasaan, sangat tertarik dengan tawaran itu. Dia pun langsung datang ke negeri Mors dan menemui Maleficent. Maleficent yang langsung luluh kembali mempercayai Stefan. Hingga saat, Maleficent yang terlihat lelah diberi sebuah minuman yang sudah dicampur oleh obat bius. Yang membuat Maleficent tertidur pulas. Pada saat tertidur pulas itu juga, Stefan mencoba membunuh Maleficent. Namun, karena Stefan ragu, dia memutuskan untuk hanya memotong sayap Maleficent. Saat Maleficent terbangun, begitu syoknya ia karena menyadari sayapnya yang sudah dicuri. Dia begitu sedih, kecewa, dan marah. Di sisi lain, Stefan yang membawa sayap Maleficent ke hadapan sang raja, membuat Stefan dinobatkan menjadi penduruh sang raja. Maleficent begitu sangat terpukul dan membuatnya menjadi menyendiri di sebuah kastil tua untuk beberapa saat. Singkat cerita, di sebuah ladang, Maleficent melihat sebuah gagak yang ditangkap oleh manusia. Dia pun merubah gagak tersebut menjadi manusia. Karena hutang budi, alhasil gagak yang bernama dihafal tersebut mau menggabdikan hidupnya untuk Maleficent. Berita Stefan yang dinobatkan menjadi raja disampaikan ke Maleficent, yang membuat Maleficent menjadi murka. Lantas, dia pun pulang ke negeri Mors dengan membawa sebuah kegelapan dan mengklaim kalau dia adalah pemimpin Mors. Lama waktu berjalan, berita tentang kelahiran anak sang raja yang didengar oleh diafal langsung disampaikan ke Maleficent. Saat hari pemberkatan pun tiba, di sana begitu ramai dan penuh kebahagiaan di kerajaan tersebut. Tiga peri juga hadir di sana dan memberi sebuah hadiah ke anak raja berupa kebahagiaan dan kecantikan. Di saat yang sama, hadir pula Maleficent. Di sana, Maleficent memberi sebuah kutukan yang berisi. Anak tersebut tetap akan tumbuh dengan kebahagiaan serta kecantikan. Tapi, sebelum matahari terbenam saat ulang tahun ke-16, anak ini akan menusukan jarinya dengan jarum alat pintar dan akan ternidur pula seperti mati. Dan dikarenakan sang raja yang memohon ampun, Maleficent membuat toleransi kalau kutukan itu bisa hilang dengan ciuman cinta sejati. Kutukan ini berlaku untuk selamanya dan gak ada yang bisa mencabutnya. Raja Stefan yang panik, menyuruh pasukannya untuk menyita semua alat pintar yang ada di kerajaan. Dan alat pintar itu dihancurkan di bawah istana. Dia juga mempercayakan anaknya untuk dirawat bersama peri di pendalaman sampai anak tersebut sudah melewati umur 16 tahun. Sejak saat itu juga, Stefan mengurung dirinya dan menyuruh semua pasukannya untuk memburu Maleficent. Maleficent juga tidak tinggal diam. Dia membuat sebuah dinding agar negeri Mors tidak bisa lagi dilalui oleh para manusia. Para peri pun mulai melakukan tugasnya untuk merawat sang bayi. Dikarenakan para peri yang tidak bisa merawat bayi, hal itu membuat Maleficent tersentuh dan menyuruh diafal untuk memberi makanan serta menidurkan sang bayi. Sejak saat itu juga, Maleficent selalu memperhatikan serta menjaga Aurora. Sampai tiba waktunya saat Aurora menemukan Maleficent dan minta untuk digendong. Di sini terlihat, Maleficent seperti mencintai Aurora seperti anaknya sendiri. Waktu demi waktu dilalui oleh Aurora sampai ia sudah mau berumur 16 tahun. Aurora pun penasaran dengan apa yang ada di balik dinding itu. Di saat yang sama, para pasukan juga mencoba untuk memasuki dinding. Alhasil, Maleficent menyuruh diafal untuk mengelabuhi pasukan selagi dia memberi mantra ke Aurora. Setelah para pasukan yang sudah dipukul mundur oleh diafal, Maleficent membawa Aurora ke dalam negeri Mors. Aurora yang tersadar begitu gembira dan takjub dengan keindahan negeri Mors. Di sana, dia juga menyadari kehadiran Maleficent. Aurora pun menyuruh Maleficent untuk keluar. Di luar perkiraan, Aurora malah mengenali Maleficent itu sebagai sosok peri penjaga dirinya yang selalu menjaga dia selama hidupnya. Dia pun berkenalan juga dengan diafal. Melihat kegembiraan Aurora, Maleficent langsung memberi mantra lagi dan membawa Aurora pulang ke rumahnya. Sejak saat itu, mereka berdua jadi sering menghabiskan waktu bersama di negeri Mors. Dan hal itu membuat Maleficent semakin cinta dengan Aurora. Hingga tiba pada suatu malam, Maleficent yang menyesal dengan kutukan yang ia berikan ke Aurora mencoba untuk menghapuskan kutukan itu. Tapi sayang, ternyata kutukan itu gak bisa disabut oleh Maleficent sendiri dan hanya dengan ciuman cinta sejatilah yang bisa menghapuskan kutukan tersebut. Suatu waktu, Aurora menanyakan kenapa Maleficent tidak memiliki sayap seperti peri lainnya. Maleficent pun bilang kalau sayapnya itu telah dicuri oleh seseorang. Di sisi lain, Stefan yang makin depresi juga makin mempersiapkan diri untuk menangkap Maleficent. Maleficent yang diselimuti oleh rasa penyesalan mencoba mengajak Aurora untuk tinggal di negeri Mors. Aurora pun sangat gembira. Lantas, ia langsung pergi untuk meminta izin kepada penjaganya di rumah. Di tengah hutan, ia tidak sengaja bertemu dengan seorang laki-laki. Itu kali pertamanya ia bertemu dengan laki-laki. Hal itu membuat dia canggung. Diafal yang melihat itu mencoba meyakinkan Maleficent. Mungkin, dialah seseorang yang bisa mematahkan kutukan Aurora. Tapi, Maleficent yang tidak percaya dengan cinta sejati karena pernah dikecewakan oleh Stefan, tetap bersih keras kalau cinta sejati itu tidak ada. Kemudian, Aurora meminta izin untuk pergi pada hamin satu ulang tahunnya. Hal itu membuat salah satu penjaganya tidak sengaja membocorkan rahasianya. Aurora yang sudah tahu semuanya langsung menemui Maleficent. Di sana, ia begitu kecewa dengan Maleficent karena tidak pernah memberitahu rahasianya. Ia juga tahu kalau kutukan yang ia derita itu didapat dari Maleficent. Maleficent pun langsung berusaha untuk mencari laki-laki yang bertemu dengan Aurora sebelumnya. Dan di saat yang sama, Aurora langsung pergi ke kerajaan. Namun naas, saat Aurora menemui ayahnya, bukan bahagia. Sang ayah malah marah dan langsung mengurung Aurora di kamar. Di kamarnya, Aurora mencoba mencari sebuah jalan keluar. Maleficent yang sudah bertemu dengan orang yang dia cari langsung membawanya pergi ke kerajaan secepat mungkin. Di sisi lain, Aurora seperti dituntun untuk memasuki ruang bawah tanah kerajaan yang dipenuhi oleh alat pintal. Ia pun langsung menusukan jarinya ke alat pintal tersebut yang membuat kutukan itu benar-benar terjadi. Maleficent yang sudah sampai di kerajaan langsung mencoba menyelinap masuk. Ia juga sama sekali tidak menghiraukan keselamatan dirinya demi bisa mematahkan kutukan Aurora. Singkat cerita, Maleficent yang sudah sampai di depan kamar Aurora langsung menyadarkan laki-laki itu. Ketiga peri yang membuka pintu juga langsung mengira kalau orang ini adalah cinta sejatinya Aurora. Mereka pun langsung menyuruh laki-laki ini untuk mencium Aurora. Benar saja, tidak terjadi apa-apa dengannya. para peri yang sedih langsung mengusir laki-laki itu keluar ruangan. Maleficent yang juga sudah mengintai di dalam begitu sedih dan kecewa atas dirinya. Di sana ia begitu menyesali kesalahannya di depan Aurora dan berjanji akan menjaga Aurora di sisa hidupnya. Lalu, Maleficent mencium kening Aurora. Dan ternyata, Aurora tersadar. Yang berarti, Maleficent begitu sangat mencintainya. layaknya ibu kita yang mencintai kita dengan segenap hati. Maleficent mencoba untuk membawa Aurora keluar kerajaan. Ternyata, sudah ada jebakan yang menanti Maleficent. Ia mencoba melawan dengan merubah Diaval menjadi seorang naga. Awalnya, keadaan bisa berbalik. Tapi karena saking banyaknya pasukan, membuat Diaval juga jadi terpojok. Maleficent juga menyuruh Aurora untuk menyelamatkan diri. Aurora lari ke sebuah ruangan. Ternyata, di situ terdapat sayap milik Maleficent. Ia pun mencoba untuk membebaskan sayap itu. Di sisi lain, Maleficent yang sudah terpojak oleh Stefan tiba-tiba mendapatkan sayapnya kembali. Maleficent pun langsung menyelamatkan Diaval dan pergi melarikan diri. Tapi sayang, Stefan mampu mengikatnya. Maleficent di sana sudah memperingatkan Stefan untuk tidak melawan. Namun, di saat Maleficent mencoba pergi, Stefan masih saja melawan. Dan hal itu malah membuat dirinya terjatuh dan tewas. Waktu berlalu. Setelah kejadian itu, Maleficent meruntuhkan dinding pelindung yang ia bangun. Negeri Morse pun kembali ceria seperti dulu. Dan Maleficent menobatkan Aurora menjadi seorang ratu di Negeri Morse. Semuanya berbahagia, begitu juga dengan kami. Kemudian film pun selesai. Wah, filmnya bagus banget. Ternyata, apa yang terlihat jahat malah menjadi penyelamat negeri. Dan cinta sejati memang betul adanya pada sosok seorang ibu. That's why kita wajib mencintai ibu kita dengan segala pengorbanannya. Segitu dulu ya cerita film dari Movie Rastis. Makasih bagi kalian yang udah nonton video kami. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio! Movie Rastis. Jangan lupa like, share, Terima kasih.